Di pertemuan ke-11, kita akan pelajari mengenai kebutuhan, hambatan, dan tantangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan. Oke, jadi itu bukan tepat ya, tapi tepat guna. Banyak sekali teknologi yang mungkin di masa depan nanti kita temui, dan mungkin sekarang juga sudah ada dan akan dicitakan. Nah, contohnya saja autonomous car, jadi kita mungkin nanti di masa depan nggak perlu nyetir sendiri kemana-mana, seperti itu ya. Kemudian hoverboard, hoverboard ini sudah ada dan beberapa mungkin digunakan, cuman area-nya masih terbatas, karena belum boleh di jalan raya, apalagi di jalan Indonesia kan tidak sepenuhnya bagus ya, seperti itu. Sehingga hoverboard ini masih bisa digunakan di area tertentu, tapi tidak di jalan raya yang tentunya banyak sekali, kendaraan yang lebih besar, mobil, truck, dan sebagainya. Mesin pelepat pakaian juga sudah ada di beberapa tempat ya, jadi itu digunakan untuk mempermudah kerja dari manusia sendiri. Oke, kemudian kereta hyperloop juga sudah ada di beberapa negara, dan mungkin sebentar lagi kita juga akan menikmati kereta hyperloop yang super duper cepat sekali. Jadi, wisata luar angkasa baru dirilis, beberapa orang mungkin sudah dicobakan untuk terbang ke bulan, seperti itu. Nah, itu mungkin nanti yang akan ada dalam waktu dekat, karena mungkin beberapa tempat di dunia ini sudah, sebenarnya sudah dikunjungi semua. Lalu mau kembali lagi kira-kira, nah itu manusia penuh dengan daya imajinatif, sehingga wisatanya nggak cuma di dunia, tapi juga di luar angkasa. Kemudian ada mobil terbang, nanti ketika sudah ada autonomous car, nanti akan ada mobil terbang yang tentunya kita nggak perlu untuk... Tadi, ngegas gitu ya, ganti kiki gitu, ganti personal dan sebagainya. Kemudian handphonenya juga nanti akan ada hologram, jadi... Bayangkan kita kemana-mana nggak perlu bawa device, kita nggak perlu menenteng HP yang mungkin sekarang udah kecil sekali, nggak seperti dulu yang besar banget. Tapi sekarang, nanti mungkin hanya sebagai hologram saja, jadi layar bisa di mana-mana, bisa di tembok, bisa di meja, kita cuma tinggal scan or anything. Kita ngetiknya di pepan keyboard yang misalnya virtual, seperti itu. Kemudian vertical farming. Vertical farming ini nanti kalau di kota besar itu kan tidak ada lahan ya, tidak ada lahan horizontal, sehingga nanti dibuat untuk garden-nya atau ibaratnya pertaniannya menjadi vertikal. Jadi, di gedung-gedung tinggi itu sangat bisa untuk dibuat misalnya menanam tomat, cabai, seperti itu. Nah, lanjut, teknologi tepat guna apa sih yang digunakan di kesehatan? Terutama artificial intelligence. Jadi, banyak sekali ada nerd flag. Jadi, di sini nerd flag ini lebih kepada mirip-mirip kita mendeteksi, kira-kira di tempat-tempat umum itu sering pakai masker atau tidak. Di situ, di deteksi dengan alat ini. Sehingga dibantu oleh artificial intelligence untuk memproses pemantauan dengan deteksi wajah tanpa menggunakan masker. Seperti itu. Sehingga nanti bisa membantu petugas juga untuk tahu kira-kira siapa yang tidak pakai masker dan sebagainya. Ini Body Thermal Screening System atau Dicodex. Dicodex, oke. Jadi, di situ sudah sering ya kita jembay. Jadi, untuk melesu badan tanpa menyentuh bagian tubuh dari orang yang diperiksa. Lanjut, beberapa yang sangat mungkin dibutuhkan adalah untuk spinal surgery. Di situ, di kembangan di Israel. Di situ, dokter bedah menggunakan bantuan robot untuk memvisualisasikan apa yang akan mereka bedah. Sehingga nanti robot dari artificial intelligence ini akan merekognisi atau dia membantu untuk kira-kira anatomisnya seperti apa. Sehingga dia bisa untuk membedah dalam karya yang lebih stabil dan lebih presisi untuk operasi spinal. Ini juga mirip dan ini dikembangkan di Belanda. Jadi, Microsure Improving Surgical Precision untuk membantu wali bedah untuk membantu beberapa pembedahan yang ibaratnya butuh kepresisian yang sangat tinggi. Seperti itu, terutama mungkin pembedahan di sistem limpa. Itu kan sangat kecil, tipis, dan sebagainya. Itu dibantu oleh Microsure to improve the surgical precision. Untuk di selanjutnya, ada di kembangan di Cambridge. Dia lebih akurat untuk mendiagnosa kanker. Jadi, ketika dapat hasil layak, kemudian dilihat gambarnya, tipologikannya. Seperti apa, nah disitu pet AI disitu mengembangkan mesin yang dia bisa istilahnya mehandle atau membantu untuk para laburan, ibaratnya, untuk bisa tahu kira-kira diagnosa kankernya ini diagnosa kanker atau yang tidak seperti itu. Itu untuk mendiagnosa kanker dan juga mengembangkan metode yang tepat sesuai dengan jenis kanker yang diderita oleh individu tersebut atau pasien tersebut. Sehingga akan membantu untuk treatment kanker yang sesuai dengan apa yang terjadi di individu tersebut. Seperti pet AI ini bekerja sama dengan pembuat obat seperti Bristol Myers Squibb dan organisasinya seperti Bill & Melinda Gates Foundation untuk dia mengembangkan teknologi artificial intelligence di industri kesehatan. Jadi, selain mendiagnosa juga mengembangkan kira-kira nih pasien tuh kalau didiagnosa kanker seperti ini ya. Stadiumnya misalnya stadium 1, 2, 3 gitu ya. Nah, stadiumnya ini gitu. Stadium misalnya stadium A, B, C gitu kan. Jenis kankernya ini. Jadi, ketika seperti itu pet AI ini juga mendesain kira-kira kalau pasien kita didiagnosa kanker seperti ini obatnya tuh harusnya kayak gini, nah gitu. Jadi, nanti obat itu kan spesifik kepada satu orang saja. Tidak dibuat untuk many people atau tidak dibuat untuk banyak orang. Seperti itu. Jadi, spesifik yang kita minum sesuai dengan derita atau penyakit atau morbiditas kesakitan yang kita derita. AI, AI ya. Itu artificial intelligence itu sangat-sangat berguna sekali dan sangat-sangat dibutuhkan. Tapi, ada beberapa kendala yang tentunya menyertai juga ketika mengembangkan AI. Teknologi AI itu tidak memiliki common sense ya. Common sense itu ibaratnya tidak hanya memproses informasi, tapi juga mengerti. Nah, mengerti itu hanya kita yang paham. Dia diciptakan, robot itu diciptakan untuk, contohnya mendianosa sel kanker gitu ya. Dia, oke, dia memproses data itu, tapi dia tidak mengerti nih. Karena, untuk sampai ke proses mengerti itu hanya dimiliki oleh manusia. Sehingga itu disebut juga dengan common sense. Nah, kecerdasan pada AI disitu terbatas pada apa yang diberikan kepadanya. Jadi, kalau misal kita memproses, kita ingin buat seperti tadi pet AI, kita memproses dia hanya bisa tahu mendianosa kanker gitu ya. Nah, ketika ada pasien gitu ya, datang dengan dianosa yang lain misalnya, itu bukan kanker gitu ya, tapi penyakit yang lain seperti itu. Nah, itu dia tidak bisa mengolah, tidak bisa mengolah informasi yang tidak ada dalam sistemnya. Nah, misalnya disitu, misalnya kita membuat AI untuk corona gitu ya, kita lihat bersihnya, kita lihat pola gitu ya, pola nafasnya, bersihnya, dan sebagainya. Itu dia hanya bisa mendianosa corona aja gitu, tapi ketika disitu pasien menderita misalnya flu Singapura, Nah, disitu AI-nya nggak berfungsi, dia nggak bisa berfungsi untuk mendeteksi, oh ini bukan corona, ini flu Singapura. Nah, itu dia nggak bisa berfungsi seperti itu, gitu. Jadi, itu kendalanya. Kemudian, memang tetap ya untuk otak manusia itu memang tadi jauh sekali di atas angin. Dalam hal elemen, apalagi sinap, sarap, banyak sekali yang nyuruh-nyuruh itu, sehingga itu kecedasannya sangat wow gitu ya. Tapi, di AI ini, metodenya memang paralel. Jadi, itu kan komputer. Sehingga, ada waktu tunda gitu ya. Misalnya, dalam waktu tunda, prosesnya harus berapa menit, dan sebagainya. Itu juga termasuk kekurangan dari AI. Kemudian, tadi, kecedasannya yang ada di AI hanya tergantung pada apa yang di-input oleh programmer. Jadi, hanya terbetas pada program itu. Tidak bisa digunakan untuk program yang lain. Misalnya tadi, kita memproses suatu alat yang ada virus corona, tapi disitu ada pasien yang meletak flu Singapura. Nah, disitu AI tidak bisa memprosesnya, gitu. Oke, next. Tidak memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan, pengembangan pengetahuan pada AI, tergantung pada sistem yang dibangun. Jadi, kalau misalnya kita sudah punya alat nih ya, dia bisa mendeteksi misalnya, dia bisa mendeteksi pola-pola dari pasien dengan corona, gitu ya, coronavirus. Nah, kita pengen lagi menambah program, dia bisa mendeteksi lagi flu yang lain, misalnya flu musiman atau flu apa, gitu ya. Nah, itu kita harus menambahkan nih, menambahkan sistem yang kita bangun di AI tersebut, sehingga nanti sistemnya bisa lebih baik dari sekarang, seperti itu. Oke. Jadi, jadi banyak sekali kendala, tapi overall dia sangat membantu untuk beberapa hal, tapi memang tidak bisa menggunakan kerja dari manusia, terutama tadi ya, common sense, gitu ya. Jadi, rasa empati, simpati, feeling, touching, seperti itu, itu tidak akan tergantikan oleh apapun di robot, gitu ya. Jadi, tetap tadi, ibaratnya tetap manusia tidak bisa lepas dari yang namanya tadi, common sense, perasaan untuk tadi, kehadiran, gitu ya, kehadiran, kemudian empati, tatapan mata, atau whatever itu, itu memang tidak bisa digantikan oleh AI. AI. AI memang bantu kita, tapi it's okay for us untuk tidak bergantung sepenuhnya pada AI. Kita tetap punya common sense untuk bisa menentukan di manusia, untuk bisa tadi memberikan empati kepada pasien, dan sebagainya. Nah, dan kerjanya itu tadi dibantu oleh AI, seperti itu. Jadi, itu salah satunya, kenapa AI ada, tapi juga kita tidak bisa tergantung sepenuhnya untuk AI. Meskipun sangat terbuka sekali, nanti di masa depan kita akan sangat terbantu oleh AI, gitu ya. Tapi namanya sistem, ada kekurangan, dan kita juga sama, kita juga manusia punya kekurangan, karena kita lalai, kita lelah, biasanya diandasanya tidak stabil. Nah, itu yang dibantu oleh AI untuk bisa, oke, kita punya perbandingan nih, gitu, robotnya bilang A, tapi kita ngerasa ini B, nah itu baru kita cari. Apa sih kira-kira masalahnya, kayak gitu, untuk AI ini. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk bisa kebunikula ini, dan sampai ketemu di perkulian selanjutnya.